Kerajaan Arab Saudi akan merespon serangan terhadap dua kilang minyak negaranya Aramco di Provinsi Abqaiq dan Fura. Serangan terhadap negara pengekspor minyak dunia terbesar itu selain menyebabkan kenaikan harga minyak dunia, juga dikhawatirkan memicu perang yang lebih besar baik di kawasan maupun dunia. Serangan besar-besaran pesawat Mir Awak terhadap dua fasilitas minyak Arab Saudi Aramco di Provinsi Abqaiq dan Fura mendapat kejaman dunia. Sebagai pengekspor minyak dunia terbesar, serangan di kilang minyak Aramco dianggap berbahaya bagi ekonomi global. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menyebut serangan itu sebagai agresi teroris. Sementara putra mahkota Muhammad bin Salman tegas menyatakan siap membalas serangan tersebut. Walau demikian, Saudi sendiri belum menyebut siapa dalang dibalik serangan yang disebutnya sebagai teroris pengecut. Dugaan tentang siapa pelaku serangan justru muncul dari Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negerinya Michael Pompeo yang menyebut Iran sebagai dalang serangan. Penyataan Pompeo disampaikan melalui akun Twitternya yang menolak percaya atas klaim milisi Houthi di Yaman yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut. Menurut Pompeo, Houthi melakukan itu agar mendapat pujian karena tidak ada bukti serangan berasal dari Yaman. Tidak hanya itu, pejabat senior Washington bahkan menyebut lebih rinci bahwa selusin rudal jelajah dan lebih dari 20 pesawat nirawak diluncurkan Iran dari wilayahnya sendiri. Tudingan Barat juga diperkuat oleh penyelidikan awal yang dilakukan Koalisi Arab. Jurubicara Koalisi Arab Turki Al-Miliki menyatakan bahwa senjata yang digunakan dalam serangan di dua fasilitas minyak Arab Saudi adalah buatan Iran. Namun demikian, Koalisi Arab masih melakukan penyelidikan lanjutan untuk mengetahui dari mana serangan berasal. Sementara Iran telah membantah berada di balik serangan tersebut. Presiden Iran Hassan Rouhani menyebut serangan itu sebagai aksi balas dendam Yaman terhadap apa yang dilakukan Saudi di negaranya. Rouhani menilai orang Yaman menggunakan hak pertahanan mereka yang sah dan serangan itu sebagai timbal balik dari agresi Saudi di Yaman yang telah berlangsung lama. Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Zavad Zarif menyatakan, Tudingan Iran berada di balik serangan merupakan kebohongan besar yang dilakukan agar Saudi menutupi fakta ketidakmampuannya mengalahkan Yaman dengan persenjataan berat. Iran juga menyebut tuduhan-tuduhan terhadap Iran yang dihembuskan Amerika Serikat sengaja dilontarkan Amerika Serikat agar dapat bertindak terhadap negaranya. Berbagai kalangan meyakini, Tudingan ke Iran dapat meningkatkan eskalasi ketegangan antara Arab Saudi dan Iran yang selama ini bermusuhan, memperbutkan pengaruh di kawasan, bahkan dikhawatirkan dapat memicu perang yang lebih besar di kawasan, bahkan skala global. Apalagi Presiden Amerika Serikat dan sejumlah negara menyatakan siap memberikan dukungan militer terhadap Arab Saudi. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper menyatakan, militernya sedang mempersiapkan tanggapan atas serangan drone di pabrik minyak Saudi. Eskalasi ketegangan antara Teheran dan Washington sendiri juga masih tinggi. Sejak keluarnya Amerika Serikat dari perjanjian nuklir Iran dan insiden penyerangan terhadap kapal tanker di Selat Hormuz, hingga Washington memiliki dalih untuk memblok kade kawasan tersebut. Berbeda dengan Amerika Serikat, respon Rusia lebih bijaksana dengan menyerukan semua negara, khususnya di Timur Tengah, untuk tidak terburu-buru menyimpulkan siapa pelaku serangan terhadap kilang minyak Arab Saudi. Jurubicara Kremlin menyatakan, pemerintah Putin memiliki sikap negatif terhadap meningkatnya ketegangan di kawasan dan menghindari langkah tergesa-gesa yang dapat memperdalam destabilisasi di kawasan. Rusia juga memberikan alternatif bantuan melalui sistem pertahanan udara S-400 yang dapat melindungi fasilitas minyak Saudi. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan, Moskow siap membantu Arab Saudi dan itu cukup bagi kepemimpinan politik Arab Saudi untuk membuat keputusan yang bijak. Putin bahkan mencontohkan para pemimpin Iran yang membeli S-300 dan Presiden Turki yang membeli sistem pertahanan udara S-400. Tidak hanya ancaman perang dengan skala besar, serangan minyak Saudi juga memicu kekhawatiran melonjaknya harga minyak dunia. Pada awal pekan ini, para pengamat memprediksi kenaikan harga minyak dapat mencapai 100 dolar Amerika Serikat per barrel. Kenaikan harga minyak pada level itu dapat terjadi jika Saudi gagal menutupi penurunan suplai minyak pasca serangan. Arab Saudi merupakan produsen minyak terbesar di dunia dengan suplai globalnya mencapai 5 persen. Kerusakan yang ditimbulkan dari serangan terhadap fasilitas minyak Saudi telah menghentikan lebih dari setengah produksi minyaknya dan butuh beberapa pekan agar produksi dapat kembali normal. Serangan pesawat tak berawak terhadap dua pabrik Arabko di Provinsi Abqaih dan Khura, Arab Saudi, terjadi pada Sabtu 14 September 2019. Serangan terhadap aset perusahaan minyak negara itu memicu kebakaran hebat yang menghancurkan lebih dari setengah produksi minyak Arab Saudi dan merusak pabrik pengelolaan minyak mentah terbesar di dunia. Milisi Houthi di Yaman yang juga berafiliasi dengan Iran mengklaim bertanggung jawab atas serangan di dua kilang minyak Saudi di Abqaih dan Khuraiz. Al-Baik merupakan pabrik pemerosesan minyak terbesar di dunia terletak di sebelah barat daya Al-Bohran sementara Khuraiz memiliki ladang minyak terbesar kedua di Saudi yang berada di wilayah barat daya Arab Saudi. Al-Baik merupakan pabrik pengelolaan minyak terbesar di dunia